Intro Salam sujitra Malaysia Modani Hari ini saya ingin kongsikan kepada anda semua berita terkini tergempak dalam negara Malaysia ini Tuan-tuan dan puan-puan semua jangan kemana-mana saya akan teruskan perkongsian ataupun berita ini yang saya lihat daripada suatu sumber Kenyataan daripada Said Sadik Beliau mengatakan bahwa didakwah karena tidak sokong Muhyiddin Yassin Bekas Kutua Pemuda bersatu yaitu Said Sadik Said Abdullah Rahman mendakwah dirinya telah didakwah karena enggan menyokong Presiden Parti dan Perdana Menteri ketika itu Muhyiddin Yassin Pengasas bersama muda itu membuat dakwaan semasa memberi keterangan untuk menyokong pemilaannya terhadap 4 pertuduhan jenayah yang dikaitkan dengan RM 1.12 juta dana Parti Pengasas bersama muda itu membuat dakwaan hari ini Dan semasa prosiding di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini Ahli Parlimen Muar itu memberi keterangan Bahwa dia tidak mempunyai apa-apa untuk disembunyikan Karena siasatan pihak berkuasa pada awalnya adalah berhubung laporannya berhubung dakwaan Kehilangan dana dari peti besi di rumahnya di Petaling Jaya pada Mac 2020 Semasa diperiksa semula oleh Peguam Bela Utama yaitu Gebin Singh Dio berkata Bekas Menteri Belia dan Sukan itu mendakwah bahwa pada akhir bulan pada tahun itu juga SPRM mengumumkan bahwa dia akan disiasat Sambil menembah bahwa dia tidak mempunyai apa-apa untuk disembunyikan Dalam ikawan bersempah kamu pendakwaan mencabar kamu dengan mengatakan bahwa kenyataan kamu dibuat selepas berfikir semula Dan adakah kenyataan yang dibuat di Mahkamah mengenai pertuduhan yang kamu hadapi di Mahkamah itu adalah benar? Syed menjawab memang benar yang Arief sehingga hari ini saya masih ingat saya ketika itu Berlaku apa yang dibincangkan dimana ada apa yang berlaku selepas itu karena apa yang berlaku adalah jelas salah Dan saya tidak mahu musuh politik saya melalui perkara yang sama Gomin pula apabila kamu mengatakan apa yang berlaku jelas salah apa yang kamu maksudkan Muhyiddin saya disadik lagi menjawab Tuntutan apa yang saya menyokong Muhyiddin Yassin walaupun saya tidak punya apa-apa pribadi terhadapnya tetapi sokongan supaya saya tidak dirakwa Itu adalah salah yang Arief untuk diberitahu bahwa oleh pegawai penyiasat IO kes saya mengenai serbuan di rumah saya Dia ayo bersama saya setiap hari baginya untuk mengatakan SPRM adalah alat politik apabila kerajaan bertukar dan bahwa saya adalah mangsa politik adalah tidak betul jika ada Saya harap semua ini diperbetulkan Proceeding dihadapan Hakim Azhar Abdul Hamid hari ini adalah hari kedua perbicaraan Peringkat pemilaan berikutan makamah pada 28 Oktober tahun lepas Mengerintakan tertuduh membela diri atas beberapa pertuduhan Selepas pertuduhan bersubahat dalam pecah amanah jenayah CBT penyelewengan esit dan dua tuduhan pengubahan uang haram Semalam merupakan hari pertama perbicaraan peringkat pemilaan dengan Sadik Beri keterangan terdahulu hari ini semasa pengeriksaan balas oleh timbalan pendakuan raya utama Wan Syaruddin Wan dan anggota pendakuan lain tertuduh menafikan uang berkenaan Kononnya adalah dana yang hilang daripada rumah berkenaan dan dana adalah milik bersatu Syed Sadik mengulangi penafiannya pernah mengeluarkan arahan kepada bekas anggota sayap pemuda bersatu Untuk mengeluarkan RM 1 juta dana parti Tertuduh berhujau bahwa 120 ribu ringgit yang didakwa oleh pihak pendakuan sebagai dana parti Dan sebenarnya adalah wang miliknya sendiri yang dikumpul melalui dua acara Mengumpul dana untuk kempen pilihan raya di muar Syed Sadik juga berhujau bahwa sejumlah RM 100 ribu yang didakwa oleh pendakuan raya sebagai hasil daripada aktiviti Menyalahi undang-undang yang berada dalam ekawan amanah saham Bumi Putra ASB tertuduh adalah danyanya sendiri Perbicaraan akan bersambung pada pagi esok Tuan-tuan dan puan-puan semua Berita terkini Malaysia ini sudah berakhir setakat ini Jangan lupa like, share dan komen video ini Subscribe channel ini Supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini Yang saya akan kongsikan kepada anda semua dari semasa ke semasa Jadi itu saja Sekian dan terima kasih Kita jumpa lagi Terima kasih 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 Terima kasih